Selamat pagi, kali ini saya akan mengadakan sebuah kegiatan yaitu melakukan pemupukan terhadap padi yang saya tanam beberapa waktu yang lalu. Ini dia punya usia sudah cukup umur untuk dilakukan pemupukan dan ini adalah pemupukan yang pertama teman-teman. Silahkan simak video ini bagaimana caranya saya melakukan pemupukan pada padi yang saya tanam beberapa waktu yang lalu. Dan kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Oke, silahkan simak video ini. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan sebaiknya kita cek dulu kita punya kondisi daripada padi itu sendiri teman-teman. Oke, kita cabut satu pohon ini, kita cek dia punya kondisi akarnya, apakah sudah layak untuk dipupuk atau masih belum cukup umurnya. Kita bersihkan dulu ya teman-teman karena tertutup oleh lumpur. Dan dia punya akar ini sudah mulai kelihatan ya, ada yang baru tumbuh dan ada juga yang sudah panjang teman-teman. Ini artinya padi ini sudah cukup umur untuk kita lakukan pemupukan. Nanti kita akan tebar pupuk di sekitar lahan kita ini teman-teman. Dan juga dia punya daun sudah cukup lebar ya, sudah cukup umur untuk kita kasih pupuk yang pertama kali. Oke teman-teman, kita akan tebar pupuk di sekitar kita punya lahan persawahan ini. Ini sudah cukup ya, ini akarnya sudah cukup panjang ini. Ini dia pupuk yang saya gunakan di sini teman-teman. Ini adalah NPK Mesti Biru 16-16-16 Lao Ying. Pupuk ini cukup berkualitas, terbukti dengan hasil saya punya gabah ketika saya menggunakan pupuk ini pada tahun yang lalu. Hasilnya lumayan bagus teman-teman dan dia punya bulir padi, gabahnya cukup berisi ya. Ini nanti sebentar akan kita tebarkan di sini, di lahan persawahan pasang surut kita ini. Nah, kenapa kita harus kasih pupuk di lahan kita ini? Karena ini untuk menjaga keseimbangan daripada unsur hara tanah di lahan persawahan kita ini. Dan seperti kita ketahui ya, di daerah pasang surut ini, dia punya kadar keasaman tanah itu sangat tinggi. Jadi perlu kita imbangi, perlu kita filterisasi menggunakan pupuk. Dan pupuk yang saya gunakan ini adalah NPK. Di mana kita ketahui, nitrogen itu berperan meningkatkan jumlah anakan padi itu sendiri nantinya teman-teman. Dan juga berguna untuk membentuk klorofil yang sangat penting untuk proses fotosintesis daripada kita punya daun padi itu nantinya. Dan kalau kita perhatikan ya, ciri-ciri padi yang kekurangan nitrogen itu, dia punya warna daun itu terlihat pucat, kekuning-kuningan. Dan dia punya pertumbuhan itu sangat lambat, itu artinya dia kekurangan nitrogen teman-teman. Makanya kita perlu beri dia pupuk. Dan juga pospat yang terkandung di dalam NPK ini adalah berguna untuk memperkuat akar padi itu sendiri. Supaya dia itu tidak mudah rebah ketika diterpah angin atau ketika menopang dia punya pohon atau buahnya nanti. Dan kalium itu sendiri berguna juga untuk mempertahankan padi kita itu sendiri atau tanaman padi kita itu terhadap serangan penyakit atau serangan hama teman-teman. Dan juga bisa berfungsi untuk meningkatkan kualitas gabah, supaya gabahnya itu nanti bulirnya itu berisi penuh. Dan ciri-ciri daripada padi yang kekurangan kalium, itu bisa kita lihat dari daunnya yang terlihat kering ya, seperti terbakar atau terlihat di ujung itu seperti kecoklat-coklatan. Dan dia punya daun itu agak pipih atau agak kecil ya, tidak selebar daun padi yang subur. Oke teman-teman, pemupukan ini biasanya kita lakukan itu 2-3 kali ya dalam satu musim tanam. Nah yang saya lakukan ini adalah yang pertama kali ketika padi saya tanam. Dan umurnya ini sekitar 2 minggu teman-teman. Ini sudah cukup umur untuk kita lakukan pemupukan. Dan nanti yang kedua kalinya itu nanti sekitar umur 1 atau 2 bulan. Jadi saya tidak menggunakan sistem 3 kali pemupukan, cukup 2 kali saja teman-teman. Itu sudah cukup baik. Hasilnya di daerah persawaan pasang surut di sini. Dan di sini juga ya terlihat banyak sekali bangkai-bangkai keong teman-teman. Ini teman-teman ya bangkai-bangkai keong yang berserahkan di sini. Karena 2 hari yang lalu saya tebarkan racun di sini teman-teman. Waktu air masih ada di atas permukaan tanah ini. Saya tebarkan racun keong. Sehingga keongnya pada mati seperti ini. Ternyata racun yang saya tebar itu juga cukup ampuh ya, cukup berkualitas. Sehingga hasilnya kita lihat seperti ini. Di sekitar sawah saya ini tercium sangat menyengat bau busuk keong. Karena keongnya sudah pada mati terkena racun yang saya taburkan beberapa hari yang lalu. Ini teman-teman ya. Keongnya dari keong kemas sampai keong lain pun mati semua di sini nih. Terkena racun ini. Dan racun yang saya gunakan untuk membasmi keong itu tadi ya. Di sawah saya ini adalah ini teman-teman. Ini adalah DGW Besnoid 60WP. Mulus Kisida. Dan bahan aktif yang terkandung di dalamnya adalah pentin asetat 60%. Ini teman-teman ya. Ini sangat ampuh untuk membasmi atau membunuh keong. Keong-keong yang ada di sawah yang sangat mengganggu pertumbuhan daripada kita punya padi ini. Itu ya di sana itu kemarin itu sangat-sangat banyak terdapat keong emas. Ya sangat masif penyerangannya terhadap kita punya tanaman padi ini. Sehingga padi banyak yang mati, banyak yang putus pohon-pohon padinya dimakan oleh keong emas itu. Kita saksikan dia punya cangkang yang masih tertinggal di sini dan bau busuk sangat menyengat. Di mana-mana dia sudah mati. Mudah-mudahan keong ini tidak ada yang kembali lagi. Nanti pada saat air pasang atau air naik sampai ke sini. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini bisa memanfaat, bisa memberikan wawasan dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Mari dukung terus channel ini agar bisa terus memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Mantap! Terima kasih, sampai jumpa di video saya.